Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan bicarakan tentang apa sih yang dirasakan oleh seseorang ketika dia menikah dengan seorang nasistik. Kita kan sebenarnya udah bahas tentang hubungan dengan nasistik itu kan udah banyak ya di channel ini. Jadi kita udah bicara tentang fase-fasenya itu seperti apa, misalnya. Kita juga pernah bicara tentang derita apa sih yang dirasakan oleh para korban nasistik abuse. Kita juga banyak bicara tentang teknik manipulatifnya, tentang luka-luka batin yang dirasakan oleh seorang penderita nasistik abuse. Sehingga di video kali ini saya nggak akan bahas dari sisi itu lagi. Karena kita akan mengulang hal-hal yang dulu jadinya. Tapi kita akan membahas dari sudut lain tentang ketika seseorang tuh nikah dengan seorang nasistik, apa sih yang dirasakan di dalam pernikahan tersebut. Sehingga mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang mungkin berada di dalam situ, tapi nggak bisa menggambarkan apa yang kalian rasakan. Atau ketika kalian melihat orang yang berada di dalam pernikahan dengan seorang nasistik, kalian bisa mendebak, gitu, apa sih yang mereka rasakan di dalam pernikahan tersebut. Nah, ada 10 hal yang akan kita bicarakan. Ketika kita bicarakan tentang apa yang mereka rasakan, tentu nggak bisa semuanya dikatakan, kan? Karena itu banyak banget. Jadi kita akan memilih 10 dari itu, tapi tentu saja ingat bahwa yang tidak disebutkan belum tentu tidak terjadi. Oke ya? Mari kita mulai. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menikah dengan seorang nasistik? Yang pertama adalah, kamu tahu ya, ketika seseorang itu menikah, ketika kamu menikah, kamu berpikir bahwa, oh ya, saya menikah dengan seseorang yang saya jadikan partner di hidup saya, di mana kami berdua bersama-sama akan membangun fondasi kehidupan kami ke depan. Fondasi kehidupan itu kan banyak ya. Fondasi keluarga, fondasi hubungan, fondasi keuangan, dan juga berkaitan mungkin dengan anak dan bisnis. Misalnya yang begitu. Kalian berpikir bahwa kalian akan punya partner di mana kalian akan bekerja bersama-sama, membuat rencana, dan membangun sesuatu. Tetapi ketika kamu menikah dengan seorang narsistik, kamu merasa bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang berjuang untuk hubungan ini. Kamu adalah satu-satunya orang yang berusaha mempertahankan pernikahan kalian ini. Termasuk kalian merasa bahwa kalian adalah satu-satunya orang di dalam hubungan ini yang memikirkan segala-galanya. Kalian berpikir tentang masa depan gimana, kalian berpikir tentang keuangan kalian, kalian berpikir tentang anak-anak kalian, kalian berpikir tentang bisnis kalian, semuanya. Seolah-olah kalian merasa, saya satu-satunya yang berusaha agar pernikahan ini berhasil. Dan kamu nggak tahu bagaimana ini mungkin bisa terjadi. Itu satu. Dua, akan ada saatnya ketika kamu merasa bahwa saya satu-satunya yang berjuang dalam pernikahan ini, tetapi toh saya harus berjuang. Karena pernikahan ini kan udah berlangsung. Ada kehidupan yang harus saya rawat, ada anak-anak yang mungkin saya harus rawat, ada masa depan yang ingin saya tuju. Kemudian kalian berpikir, oke, walaupun saya sendirian, saya harus tetap berjuang. Kemudian kalian akan membuat rencana-rencana atau apapun lah. Tetapi anehnya, segala hal yang mau kalian buat, itu disabotasi oleh pasangan kalian sinarsistik. Jadi selain dia itu tidak pernah berjuang apapun untuk keutuhan kehidupan kalian, ketika kalian sendiri mau melakukan sesuatu, dia menghalangi kalian. Dia akan selalu mengkritik keputusan-keputusan kalian, dia akan selalu mengkritik apa yang kalian bikin, dia akan selalu menakuti kalian ketika kalian mau berbuat sesuatu untuk masa depan kalian. Ketika kalian misalnya melakukan kesalahan, dia akan secara membabi buta, menghukum kesalahannya kalian. Inilah yang membuat banyak para pasangan dan nasistik dalam pernikahan itu pada akhirnya menderita trauma yang sangat-sangat kuat gitu. Mereka takut untuk punya sesuatu, mereka takut untuk membuat sesuatu, mereka takut untuk bermimpi akan sesuatu, kenapa? Karena ketika mereka menjalani pernikahan dengan suara nasistik, mereka itu tidak dibiarkan untuk punya sesuatu, atau membuat sesuatu, atau menginginkan sesuatu. Padahal itu yang harus kalian lakukan, supaya pernikahan dan kehidupan keluarga kalian itu tetap berjalan. Dan ini masuk lagi ke tahap ketiga. Kenapa ini semua nggak berhasil? Karena semua hal di dalam pernikahan kalian dengan seorang nasistik itu adalah tentang si nasistik. Segala hal yang terjadi di dalam pernikahan kalian, semua hal yang kalian lakukan, keuangan, anak-anak, dan semua hal, itu hanya bisa berjalan, kalau itu untuk kepentingan si nasistik. Kalau di luar itu, jangan harap si nasistik akan membiarkan itu terjadi. Segala hal yang terjadi di dalam pernikahan dengan kalian dengan seorang nasistik, itu hanya ditujukan untuk kepentingan si nasistik. Dan selanjutnya, nomor empat, ketika kalian menikah dengan seorang nasistik, itu ada satu aturan emas. Walaupun kalian adalah satu-satunya orang yang berjuang untuk pernikahan tersebut, kalian satu-satunya yang berusaha untuk masa depan keluarga kalian, tetapi semua keberhasilan yang terjadi di dalam keluarga kalian, itu akan diklaim oleh si nasistik. Semua hal yang benar-benar terjadi yang baik, itu akan selalu diklaim oleh si nasistik. Dan ketika ada hal-hal buruk yang terjadi, si nasistik akan melemparkan itu sebagai kesalahannya kalian. Itu adalah aturan emas yang diterapkan oleh si nasistik di dalam pernikahannya dia. Kemudian yang kelima, standar ganda. Iya, standar ganda. Kalian akan dikritik melalui banyak hal. Banyak peraturan yang kalian harus turuti. Banyak hal, banyak kesalahan yang akan selalu ditimpakan kepada kalian. Tetapi anehnya, semua peraturan tersebut, semua kritik tersebut, itu nggak berlaku buat si nasistik. Kalian akan selalu dicap melakukan kesalahan. Tetapi luar biasanya, dia nggak pernah melakukan kesalahan. Semua peraturan hanya berlaku untuk pasangannya dia. Tetapi tidak ada satupun peraturan yang berlaku kepada si nasistik. Yang keenam, kamu akan hidup dalam ketakutan yang konstan. Ya, ketakutan yang konstan. Kamu selalu berpikir, bagaimana caranya saya bisa mengebahagiai dia. Kamu hidup dalam kondisi di mana kamu selalu takut untuk meminta sesuatu, takut untuk berkata sesuatu, takut untuk memimpikan sesuatu, takut untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kalian. Kalian merasa kalian itu berjalan di atas lembar kaca yang setiap saat kaca itu bisa retak dan pecah dan kemudian menyakiti kalian. Setiap saat, setiap hal yang kalian lakukan, kalian tenggelam dalam ketakutan bahwa si nasistik akan menghakimi kalian dan menghukum kalian. Yang ketujuh, kamu udah lupa gimana rasanya berbicara atau berkomunikasi. Iya, bener. Kamu udah gak tau lagi gimana rasanya dulu kamu bisa ngobrol baik-baik sama orang. Kamu bisa berkomunikasi. Kamu bisa bertukar pikiran. Kamu bisa mengutarakan pendapat. Kamu bisa mengutarakan apa yang kamu rasakan. Ketika kamu menikah dengan seorang nasistik, semua itu hilang. Kamu udah gak tau lagi gimana caranya berbicara secara simple. Kamu tidak tau lagi bagaimana caranya berkomunikasi dengan sehat. Karena hal apapun yang kamu bicarakan dengan seorang nasistik, biasanya akan menjadi suatu masalah. Hal kecil yang kamu bicarakan akan menjadi suatu masalah yang besar. Ketika kamu mau mengutarakan sesuatu, kamu tidak pernah didengarkan. Dan kamu udah gak pernah tau lagi gimana sih rasanya bisa menyampaikan sesuatu kepada pasangan kalian. Dan yang kedelapan, kalian bingung gitu ya. Kalian sering sekali tiba-tiba dijadikan tameng oleh pasangannya kalian. Pasangan kalian, sinasistik itu, gak pernah ngomong apapun tentang kalian. Kemudian dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang kemudian merugikan kalian dan keluarga kalian. dan kemudian dia memakai kalian sebagai tameng. Dia mempergunakan keluarga diri sebagai alasan untuk melakukan hal-hal buruk yang dia lakukan, yang dia sendiri gak pernah komunikasikan sama keluarganya. Yang dia sendiri gak pernah komunikasikan dengan kalian sebagai pasangan. yang kalian tahu, tiba-tiba akan ada kejadian-kejadian buruk yang dilakukan oleh pasangan kalian, dan kemudian kalian harus maju dan jadi tameng atau alasan buat dia supaya dia bisa melarikan diri dari konsekuensi yang sudah dia buat. Dan yang ke sembilan, ketika orang normal bicara bahwa saya bahagia ketika kami mencapai sesuatu di dalam keluarga kami. Anak kami wisuda, anak kami lahir, kami mendapatkan promosi jabatan, kami membangun sesuatu. Ketika orang lain berbicara seperti itu tentang kehidupan dia, kalian, para pasangan narsistik, kalian berkata bahwa saya tuh bahagia kalau dia nggak menge-abuse saya, saya udah bahagia. Kalau tidak ada apapun yang terjadi, tidak ada masalah yang terjadi, saya udah bahagia. Kalau saya nggak di silent treatment aja, kalau saya nggak di abuse aja, kalau saya nggak di gaslighting aja, saya udah bahagia. Begitu rendahnya standar kebahagiaannya kalian ketika orang lain punya standar kebahagiaan yang tinggi, gitu ya, kalian punya standar kebahagiaan yang sangat rendah. Hanya ketika sesuatu tidak terjadi, tidak ada sesuatu yang terjadi. Kalian merasa itu sudah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena ya itu tadi. Kalian secara konstan hidup dalam ketakutan, kalian secara konstan hidup dalam abuse, gitu ya, sampai kalian nggak tahu lagi apa itu namanya kebahagiaan yang normal. Kalian menurunkan standar kehidupan kalian ke titik yang paling rendah. Dan yang terakhir, gitu ya, semua yang kita katakan tadi dengan semua abuse yang kalian terima tadi, kalian bahkan nggak tahu, gitu. Bagaimana caranya saya keluar dari sini? Bagaimana caranya saya bisa hidup kembali normal seperti dulu? Bagaimana caranya saya bisa kembali seperti dahulu ketika saya belum bertemu dengan sinarsistik? Kalian konstan hidup dalam sebuah siklus yang mengerikan, tetapi kalian nggak tahu gimana caranya bisa keluar dari penderitaan ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.